Intro A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in La hawla wa la quwata Illa billahi al-aniyyil azim Qalu subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syirah li sodri Wa yassirli amri Wa halul uqdatan min lisani Yafqahu unqawli Rabbana zidna ilma Warzukana fahma Wa ja'alna mina salihayina Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Di dalam kesempatan Ngaji kitab Kurratul Uyun kali ini Saya cakluk akan Melanjutkan ngaji kita Yakni yang kemarin Sampai pada Wa qawla ya Wa qawla sallallahu alaihi wa sallam Kemarin tentang motivasi nikah Sekarang sebenarnya Juga masih seputar Motivasi nikah Yakni tentang keutamaan nikah Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Baiklah kita langsung mulai saja Ngaji kitab Kurratul Uyun ini Bismillahirrahmanirrahim Qawla al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi Wa anwarihi Fiddaro ini Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa qawla lantawuh Seponjang nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah bersabdaya Ma'asyaras sababi Manistato'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj Wahai Para pemuda Siapapun diantara kalian Yang sudah mampu ba'ah Yakni menanggung Nafkah pernikahan Nafkah dalam berumah tangga Baik nafkah lahir maupun batin Fal yatazawwaj Maka hendaknya dia Segera menikah Wafi riwayatin Ini kurang Wawu Wafi riwayatin Dan ada di riwayat yang lain Dituturkan Mangkana za paulin fal yatazawwaj Siapa Yang sudah mampu Atau yang sudah punya Biaya Pernikahan Maka hendaknya Ia segera menikah Wa manistato'a Al ba'ata fal yatazawwaj Fa'innahu aghadhu lil basori Wa ahsonu lil farji Barang siapa Yang sudah mampu Memberikan nafkah lahir Maupun batin ba'ah Maka hendaknya Ia segera menikah Karena menikah itu Bisa lebih menjaga Atau lebih Menundukkan pandangan Ini Memejamkan pandangan Dan lebih menjaga Kehormatan Farji ini Ya tentunya Ada kebutuhan biologis Dalam farji ini Yang akan bisa Lebih terjaga Dengan pernikahan Yang sah Dan barang siapa Yang belum mampu Untuk menikah Belum Memiliki Sejumlah Kriteria Sarat untuk Mampu menikah Atau ba'ah ini Untuk Memberikan nafkah lahir Maupun batin Maka hendaknya Ia berpuasa Apa alasannya Karena puasa Adalah penawar Penawar Atau yang bisa Meredamkan Kejolak syahwat A'iqauti'un li syahwati Maksudnya Wijak disini Adalah Sesuatu Yang bisa Memutuskan syahwat Jadi dengan Puasa Maka syahwat Bisa dikontrol Ya Tidak liar Wa qala Sallallahu Aleyhi Wasallama Miskinun 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 Rajulun Laisalahu Imra'atun Ini sabdanya Rasulullah Juga Sungguh Kasihan 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 Sekali Atau Miskin 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 Sekali Siapa itu Yakni Seorang Laki-laki Yang tidak Beristri Atau Lelaki Yang Bujang Atau Yang Jomblo Qila Ya Rasulullah Wa Inkana Ghoniyan Minal Mal Ada Yang Bertanya Diantara Para Sahabat Wahai Rasulullah Apakah Masih Dikatakan Miskin Lelaki Itu Meskipun Ia Adalah Orang Yang Berkelimang Harta Qala Wa Inkana Ghoniyan Minal Mal Rasulullah Menjawab Ia Meskipun Dirinya Itu Berlimpah Harta Kaya Raya Wa Qala Miskinah 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 Sekali Yakni Perempuan Yang Tidak Bersuami Jumlu Wati Gila Ya Rasulullah Wa Inkana Ghoniyatan Minal Mal Ada Yang Bertanya Sahabat Wahai Rasulullah Apakah Meskipun Si Perempuan Itu Kaya Raya Berlimpah Harta Qala Wa Inkanat Ghoniyatan Minal Mali Rasulullah Menjawab Ia Meskipun Si Perempuan Itu Berlimpah Harta Atau Kaya Raya Wa Qala Sallallahu Alayhi Wasallam Mangkana Musiron Li Ay Yang Kih Thum Malam Yang Kih Fal Isam Nni Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Barang Siapa Yang Mampu Atau Yang Kaya Raya Siap Mampu Untuk Menikah Namun Kemudian Ia Tidak Menikah Maka Ia Bukanlah Golongan Dari Umatku Bukan Bukan Golongan Rasulullah Rasulullah Juga Bersabda Iza 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 Tazawwajar Rajulu Fakadist Takmala Nisfat Dini Fal Yattaqillaha Fin Nisfil Baqi Jika Seorang Laki-laki Menikah Telah Menikah Maka Berarti Ia sungguh Telah Menyempurnakan Separuh Agamanya Maka Hendaknya Ia Bertakwa Kepada Allah Untuk Menyempurnakan Separuh Sisanya Waqala Sallallahu Alayhi Wasallama Mantazawwajar Yuridul Afafah Fahakkun Alallahi Awnuhu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Barang Siapa Yang Menikah Dengan Niat Untuk Menjaga Dirinya Dari Zina Al-Affaf Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Diharamkan Fahakkun Alallahi Awnuhu Maka Allah Pasti Memberi Pertolongan Kepadanya Waqala Sallallahu Alayhi Wasallama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Mantazawwajarillahi Kafawa Waqa Siapa Yang Menikah Karena Allah Maka Allah Pasti Mencukupinya Dan Juga Menjaganya Waqala Sallallahu Alayhi Wasallama Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Annikahu Sunnati Faman Ahabbani Falyatasanna Bisunnati Nikah itu Adalah Perlakuku Sunnahku Maka Siapapun Yang Mencintaiku Hendaknya Berperilaku Sesuai Sunnahku Wa Fi Riwayatin Annikahu Sunnati Faman Rughi Ba'an Hu Falaysa Minni Disebutkan Diriwayatkan Di dalam Riwayat Yang Lain Sabda Rasulullah Nikah Itu Adalah Sunnahku Maka Barang Siapa Yang Membenci Nikah Maka Iya Bukanlah Golongan Dariku Atau Golongan Umatku Umatku Qala Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Tanakah Tanasalu Fa Inni Mukathir Bikum Umama Yaum Al-Qiyamati Nikahlah Kalian Semua Dan Berketurunan Kalian Semua Karena Sesungguhnya Aku Akan Banyak Banyakan Umat Berlomba Lomba Memperbanyak Umat Dengan Sebab Kalian Semua Kelak Di Hari Kiamat Ini Banyak Banyakan Umat Dengan Para Nabi Dan Rasul Yang Lain Dan Rasulullah Akan Membanggakan Umat Yang Sangat Banyak Disebutkan Di Dalam Riwayat Yang Lain Karena Sesungguhnya Aku Ini Akan Membanggakan Kalian Semua Yang Umat Umat Di Hadapan Umat Para Nabi Yang Lain Di Hari Kiamat Nanti Bahkan Hingga Bayi Yang Gugur Ya Bayi Yang Gugur Rasul Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Mantarokat Tazwija Makhafat Al-Ailati Falaysa Minna Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Sallallahu 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 Ditambahkan Di Dalam Riwayat Hadis Yang Lain Allah Akan Memasrahkan Orang Tersebut Yang Tidak Menikah Karena Takut Fakir Allah Akan Memasrahkan Dirinya Kepada Dua Malaikat Yang Akan Menulis Di Antara Dua Matanya Sebagai Ada Dengan Tulisan Orang Yang Menyianyakan Karunia Allah Maka Dari Itu Berbahagialah Dengan Rizki Yang Sedikit Wa Qala Sallallahu Alayhi Wasallama Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallama Juga Bersabda Man Naga Hal Lillahi Wa An K Hal Lillahi Istahak Wilayat Allahi Barang Siapa Menikah Karena Allah Dan Menikahkan Karena Allah Maka Ia Berhak Menerima Kewalian Dari Allah Atau Menjadi Walinya Allah Kekasihnya Allah Wa Qala Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Fadlul Fadlul Muta'ahili Alal Azib Bika Fadlil Mujahidi Alal Qa'idi Keutamaan Orang yang Berkeluarga Atas Orang yang Membujang Orang yang Jumlu Itu adalah Ibarat Orang yang Berjuang Fisabilillah Di atas Orang yang Diam Saja Tidak Ikut Berjuang Tidak Ikut Perang Fisabilillah Dan Keutamaan Dan Dua Rokaat Dari Orang yang Berkeluarga Itu Jauh Lebih Baik Daripada 82 Rokaat Solat Orang Yang Jumlu Bujang Orang Yang Single Banyak Saya Bacakan Agak Cepat Semoga Lancar Dan Tidak Salah Bismillahirrahmanirrahim Ini Makna Jawanya Dari Mana Tadi Waqala Waqala Lantawus Punjeng Rasul Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tawuh Ingya Masyar Sabah Bihe Golongani Wang Nom Manutawis Sopo Wang Ista To'a Mampu Tau Kwaso Sopo Man Minggu Setengah Saging Siro Gap Al Ba Ata Yang Nafkah Lahir Lan Batin Fal Yata Zawwaj Mungkow Pecik Rabia Sopo Man Firi Wayatin Lan Iku Yang Dalam Riwayat Kang Wulio Man Kan Adha Taw Lin Fal Yata Zawwaj Utawi Dawuh Mank Kan Adha Tawwain Fal Ragat Ragati Rabi Yata Zawwaj Mungkow Pecik Rabia Sopo Man Waman Utawi Sopo Wong Ista To'a Kwaso Mampu Sopo Man Al Ba Atta In Nafkah Lahir Batin Yata Zawwaj Mungkow Pecik Rabia Sopo Man Fain Nahu Mungkow Setuh Nenikah Ikut Tukang Luih Nger Maki Lil Basuri Maring Meripat Wah Nulankang Luih Ngerak So Lil Farji Maring Farji Waman Utawi Sopo Wong Ikulam Yastati Oraku Sopo Man Fa Alayhi Mungkow Netep Ngata Seman Bish Miklawan Poso Fain Mungkow Sedun Sop Lahu Keduh Man Iku Wija Un Dati Obat Dati Kak Perkorokan Megot Aykoti Untuk Perkorokan Megot Akili Syahwati Maring Syahwati Wa Kalian Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tahu Miskin 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 Rajulun Tawi Lanang Lai Sakang Ora Ono Ikulahu Keduh Rajul Sopo Imrat Boj Wad Wa Kila Kila Tentawa Kaya Rasul Allah Apas Yang Tawa Kaya Rasul Allah Dutusani Allah Wa In Kain Al Sena Jantau Ono Sopo Rajul Ono Iku Honi Yang Wongkang Suki Minal Mali Saking Bondo Kala Lantau Sopon Jeng Rasul Tawa Miskin Atun Miskin Atun Miskin Atun Miskin 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 Imrat Nutabi Wad Lai Sakang Ora Ono Ikulah Keduh Imrat Zaw Nut Tawi Boj Lanang Kila Den Ucap Aki Kila Den Ucap Aki Tentaku Aki Apa Ya Rasul Allah Duh Utusani Allah Wain Kanat Ghani Yatan Lansana Jantono Sopo Imrah Iku Ghani Yatan Kang Sukih Minal Mali Saking Bondo Kala Tawus Sopon Jeng Rasul Wain Kanat Lansana Jantono Sopo Wad Ono Iku Ghani Yatan Wad Kang Sukih Minal Mali Saking Bondo Waka Lantau Sopon Jeng Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tawu In Mangka Naman Sopo Wain Iku Kanat Sopo Man Ono Iku Musiron Kang Sukih Lian Kih Sopo Yento Nikah Sopo Man Sopo Malam Yang Kih Nuli Ora Nikah Sopo Man Mungkau Teman Teman Mus Nyampurna Sopo Man Sopo Rojul Nisfad Dini In Sopar Ni Agom Ni Falyat Taki Mungkau Becik Takwaw Sopo Rojul Sopo Rojul Allaha In Allah Fin Nisfi In Dalam Sopar Al Bagik Kang Keri Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tawu In Man Tawis Sopo Wong Ikut Zaw Waj Rabi Sopo Tindak Lampak In Tindak Tindak Mungkau Sopo Wong Iku Wah Habani Demen Sopo Man In In Sun Falyat Sana Mungkau Becik Ngayau Tindak Lampak Sopo Man Bisun Nati Kelawan Tindak Lampak In Sun Wafiri Riwayat In Dalam Riwayat Kang Wone An Nikah Sun Nati Ut Nati 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 In Sopo Mungkau Tawi Sopo Wong Sopo Man An Saking Nikah Valais Mungkau Ora Ono Sopo Man Ora Ono Iku Min Setengah Golongan Umat In Sun Wa Qalalan Tawus Sopo Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tawu In Tanah Kahu Tanah Salu Fa In Mukathir Nila Akhir Tanah Kahu Podo Nikah Sopo Tanah Sal Tur Podo Kahu Keturunan Sopo 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 Fah In Mongkau Sopo Sopo Mungkau Sopo 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 Bakal Bangga Bangga Sopo 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 Rauna sopa mana rauna ikuminas Tengah saking golongan kita Zada nambai sepanjang Rasul Fi riwayat ini dalam riwayat Kang meneh nambai ing Wai wakilu Wai wakilu lan masrah haki sopa Allahu Allah bih kelawan Man malaka ini ing Malaikat luru yaktubani Hali nyadat Tokang nyadat sopa Mak karuni malaka ini Baina ayinai hing dalam Mantara nimribat luru ni man Nyadat kelawan cadetan Ing cadetan mudai Yiyun minnatallahi Cadetan mudai Yiyun minnatallahi utawi Ki man Iku Wongkang Nyiyak-nyiaki Minnatallahi Ing anugerahi Allah Abishir Bebungaw siro Bungaw sopa siro Bikillah dirizki Kelawanki dirizki Wa qalalantawu Seponjang Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Tawu ing Mennakaha lillahi Man utawi sopa Wongiku Nakaha nikah Sopaman lillahi Krono Allah Wa angkahalan nikah Sopaman lillahi Krono Allah Istahakku Mungkong Ngeha'i sopaman Wilayatallahi Ing dati Kekasih Allah Ing kewalian Allah Wa qalalantawu Seponjang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasalam Tawu ing Fadlul Muta'ahili Fadlul Muta'ahili Uta'ahili 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad